Pengusaha kelapa sawit yang sukses di Medan, Sumatera Utara, Darius Lungguk Sitorus meninggal dunia di dalam pesawat Garuda. Sebelumnya, almarhum pun sempat mendapatkan pertolongan dari tim medis maskapai. Darius Lungguk Sitorus menghembus nafas terakhir di dalam pesawat saat akan take off di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandar Udara Kuala Namu, Medan pada kami siang. Diketahui jenazah almarhum sempat dibawa ke kantor kesehatan Pelabuhan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta untuk mendapatkan pertolongan medis. Pihak manajemen Garuda Indonesia membenarkan Darius Lungguk Sitorus meninggal dunia di dalam pesawat saat pesawat sedang menunggu penumpahan lain masuk. Dan atas persetujuan pihak keluarga, jenazah almarhum dibawa ke salah satu rumah sakit di wilayah Tanggerang, Banten. Sebelumnya enggak ada, proses check-in biasa, normal. Dia check-in, terus dia bilang dia mengintar kursi roda karena memang faktor umur ya. Terus dia istirahat di lounge menunggu boarding. Dia check-in jam 12. Setelah waktunya boarding 13.05, kita langsung bawa dia normal, biasa. Nah, begitu di pesawat, dia mengeluh sesak nafas. Enggak berapa mengeluh, dia langsung enggak sadarkan diri. Nah, disitulah kita langsung, apa namanya, bawa dia evakuasi untuk ke RKP dan ke rumah sakit. Untuk berapa tindakan.